Halo guys, balik lagi bersama Bang Al ngevlog you Bang Al di video kali ini mau ngevlog Bipro 5 di helm half-face ya guys ya Jadi ada tambahan pakai headset bluetooth guys Jadi di helm half-face kita pakai Bipro 5 untuk ngevlog guys Oke ikutin terus perjalanan Bang Al ngevlog you Halo guys, balik lagi bersama Bang Al ngevlog you Jadi di video kali ini Jadi di video kali ini Bang Al ngevlog pakai kamera Bipro 5 3s Di helm half-face ya guys ya Jadi pengen tahu juga Ini pakai aplikasi tambahan Karena pakai headset bluetooth guys Jadi sebelumnya Bang Al ngevlog itu pakai kamera Bipro di helm full-face dan 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 Kelebihan dan kekurangannya di video sebelumnya guys ya Jadi bisa buka aja video Bang Al ngevlog yuk di video sebelumnya Itu ada video Bang Al Sedang pakai helm full-face Pakai kamera Bipro 5 Pakai helm half-face Tadi temen di daerah Bang Al ya guys Aferi Lagi narik dia Itu Narik itu sampingan aja guys Jadi ada kerjaan lain juga dia Jadi ini Bang Al lagi ngevlog pakai kamera Bipro 5 Pakai helm half-face guys Pakai helm half-face guys Sebelum video sebelumnya juga Bang Al juga pakai Kamera Bipro 5 ya Kalau nggak salah di film videonya Di video sebelumnya Waduh lupa tapi Bang Al Video sendiri aja lupa Apakah udah pakai apa belum gitu Tapi ya inilah hasil Pakai kamera Bipro 5 di helm half-face Nah ini hasil lah Mungkin agak kurang di set lagi ya Ini di setnya Di video Di awal itu kan nge-setnya di sebelah kanan gitu Jadi Ini Bang Al nge-set Jadinya sebenernya lebih enak itu pakai kameranya tuh Di tengah guys Enaknya di tengah gitu bukan di pinggir gitu Kalau ini kan di pinggir ya Di samping helm gitu Di samping helm Jadi Terlalu mencolok gitu kan Kalau dibilang terlalu mencolok Nah kalau Kalau di helm full-face itu kan bisa di tengah gitu Tapi kalau helm half-face juga bisa di tengah Cuman taruhnya kalau nggak di Atas helm Atau nggak di Ada aplik Apa namanya Tempat Buat Naruh helm di tengah gitu Nanti Bakal Coba nge-review lagi Alatnya Dan harganya itu biasanya Bakal kasih lihat juga tuh biasanya Bervariasi sih Harganya Nggak bisa dijadikan patokan Harganya berapa Harganya berapa gitu Ya bervariasi Jadi kalian bisa lihat sendiri Ini hasilnya guys Jadi helm half-face Terus Mungkin tadi agak suaranya agak Agak kedengeran jelas Nah ini kalau pakai set bluetooth itu Jadi Noise-nya nggak terlalu kedengeran lah Tapi kalau misalkan dilepas pakai Apa namanya Kamera aja Pasti noise-nya kedengeran guys Kalau ini kan lumayan nih Nggak terlalu kedengeran Nanti bisa lihat sendiri lah Hasil lah kalau misalkan itu Dan editingnya itu pasti di handphone guys Di handphone Editing itu di handphone Ini yang Bang Al Taruh di dudukan di Motor guys Nah itu pakai helm editing Pakai handphone Nah ini bagi youtuber-youtuber pemula nih Ya pilihannya Solusinya Kalau misalkan kalian gampang keringetan Disarankan pakai Helm Yang Half-face ya Disarankan itu helm half-face Kenapa? Karena nggak terlalu keringetan Pertama Cuman Kalau misalnya pakai helm half-face itu Biasanya kita agak ribet juga Pertama Harus ada-ada aplikasi tambahan Aplikasi tambahan Atau aset butut Atau langsung dicolok Ke handphone bisa Cuman itu beda-beda lagi ya Pokoknya Kalau misalnya di editing Baru di jadiin satu Suaranya kayak gitu Nah kalau misalkan Nanti Bang Al kasih lihat Video aplikasinya guys Untuk 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 Dereka itu sendiri di depan mulut di video sebelumnya Bang Al taruhnya di depan mulut micnya jadi nggak usah pakai aplikasi tambahan tinggal ngerekam udah nggak usah editing gabungin suara udah nggak usah karena yang normal face itu noise-nya nggak terlalu kedengeran kalau mic taruh di mulut juga terus juga kameranya itu bisa taruh di tengah guys jadi video sebelumnya juga Bang Al udah kasih lihat juga taruh di tengah nah yang itu dia yang lompul face itu nggak enaknya adalah Bang Al bilang tadi gampang keringetan kalau lompul face itu nggak terlalu keringetan guys jadi Bang Al ya untuk ngasih lihat lah ngasih lihat kalau lompul face kayak gini kayak lompul face kayak gini paling untuk youtuber-youtuber pemula seperti Bang Al ini Bang Al kan youtuber pemula lah kalau dibilang bukan pemula juga ya eh nggak tahu apa-apa tapi ini cuma ngasih tahu eh menurut Bang Al gitu loh hasilnya seperti ini dengan alat seadanya sebenarnya bisa juga pakai handphone guys kalau bisa pakai handphone itu yang lebih safety sih ya memang kendalanya kalau pakai monikan ada yang bisa juga disetting di helm itu ada tinggal beli dudukannya aja sih guys gitu loh tapi lebih bagus lagi lebih aman itu nggak terlalu nggak terlalu apa namanya mencolok itu lebih enaknya itu di dada ada model yang di dada itu Bang Al sebelumnya video sebelumnya juga Bang Al kasih lihat juga eh video yang eh pakai handphone di dada seperti apa sebelumnya ada juga pokoknya jangan lupa subscribe ya video-video Bang Al pokoknya video-video yang yang nggak jelas ini tapi ada solusilah solusi yang ngasih tahu gitu loh bahwa ini kalau pakai helm full-face kayak gini penghalus kayak gini pokoknya seadanya aja sih info-info jadi Bang Al gitu loh Hai seadanya aja kalau eh apa namanya ngeplock dengan alat eh seadanya gitu dari handphone kan sampai ambilannya bisa kebeli Bipro 5 guys terus juga kekurangannya juga nanti Bang Al sampaikan ya di akhir video kekurangannya seperti apa di video sebelumnya juga bakal udah kasih tahu juga kekurangannya seperti apa Bipro 5 eh nanti di akhir video pokoknya ikutin terus lah tonton sampai habis video Bang Al ya sab jangan eh subscribe ya karena subscribe itu kan gratis masa udah gratis tiga subscribe aja sesamat ya klik like juga share juga video Bang Al klik lonceng juga jadi kalau misalkan kalian klik lonceng juga video-video Bang Al itu selalu update gitu loh di beranda kalian kalau udah di subscribe gitu loh enaknya sih seperti itu guys jadi jangan lupa subscribe share like dan klik tanda lonceng di video video eh di video Bang Al guys Oke guys itu aja video dari Bang Al ngeplock untuk youtuber pemula ya seperti Bang Al ini kasih saran terbaik dari Bang Al itu aja sampai jumpa di video-video berikutnya oke ya Hai hello guys Halo halo guys baik lagi bersama Bang Al ngeplock yuk jadi kendalanya pada saat ngeplock pake beli Pro 5 itu eh cepet panas ini kendala ini cepet panas nih guys jadi sambil nge-review juga setelah ngeplock jadi nih buat catatan juga ya Jadi buru-buru di buka lah gitu loh baru-baru dibuka kalau cepet panas gini baru-baru dibuka jadi biar enggak 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 cepat ngebung baterai tuh ini kendalanya itu sih pakai kamera Bipro 5 ini cepet panas saat nge-flok lama banget itu cepet panas dia kendalanya pakai Bipro 5 itu oke guys itu aja catatan terakhir dari Bang Al nge-flok yuk